Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar yang kalian berada di Keser Indonesia Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja Oke guys, kali ini ya Kali ini ada satu buah item Ini yang sempet viral kemarin Yang sempet orang pada berebut Di Alphamark Untuk teman-teman yang di Pulau Jawa Jangan khawatir Mungkin doain saja bakal masuk juga ya Karena gua disini Ini di itemnya ya Ini di itemnya Gua kebetulan ada double juga sih ya Yang satu sudah di Gua kasih protector teman-teman Nah, seperti ini ya Ini udah gua protector Yang ini bakal gua dobrak Karena kartnya agak kurang bagus Agak berkerut Jadi kita dobrak yang ini Yang ini biarin aja ya Yang ini Biar tetap disini aja teman-teman Doain aja yang di Pulau Jawa ya Ini bakal masuk juga Karena apa? Karena yang di luar Sumatra Eh, di luar Pulau Jawa Yang seri Honda Itu sudah mulai masuk dan memenuhi di Alphamark Atau Pindomark mungkin ya Dan gua belum sempet hunting Ini bakal kita dobrak Seperti biasa Jangan di skip-skip videonya Kita bumper dulu Oke teman-teman Ini langsung aja ya Ini gua dapetnya Di harga 50.000 rupiah aja Nah ini dia Ini di Volkswagen-nya ya Gua dapetnya di Waktu itu masih awal-awal Teman-teman Gua serok awal-awal Dan gua dapetnya di harga 55.900 rupiah Teman-teman Nah Tetapi setelah Bergulirnya waktu Gitu berapa hari kemudian Ternyata ada promo dan diskon Jadinya si Alphamark itu hanya membeli harga 50.000 rupiah aja guys Jadi beruntung teman-teman Yang sudah mendapatkan Harganya 50.000 rupiah Gua juga sempet mengerasakannya Ini yang udah di Protektor ini Harganya masih 50.000 rupiah Yang ini 55.000 rupiah Tartnya agak sedikit berkerut Tapi Lumayan gokil ya Ini jadi Inceran Dan buruan Para-para hunters Yang ada di Pulau Jawa Karena apa? Karena di Pulau Jawa Dan sekitarnya itu Belum masuk teman-teman Gua gak tau Perkembangannya Apakah sudah masuk Tapi yang di Pulau Bali sudah masuk Yang di Pulau Bali sudah masuk Emang di luar Pulau Jawa sih ya Dan ada kemungkinan Bakal masuk juga Karena apa? Karena ini Gua record kali ini Di Bandar Lampung Itu si Seri Honda Yang sempet heboh juga Sempet kisruh di Dunia Perdekesan Itu yang ngumpulnya Banyak banget Itu sudah mulai masuk Bandar Lampung Tapi gua belum sempet hunting ya Nanti kita coba hunting lah ya Oke langsung aja Ini VW nya teman-teman Volkswagen T2 Pickup Ini Gak fokusan gua sih sebenarnya Tapi gua suka Suka sama itemnya Suka sama Dike case nya Suka sama mobil aslinya juga Yang pickup gini Karena sulit ya Sulit banget Ditemukan di dunia nyatan Langsung kita dobrak ya Kita dobrak Kita dengarkan Suara crispy nya Langsung kita review teman-teman Let's go Gokil guys Langsung kita zoom Langsung kita zoom Teman-teman Wow mantap Ini dia warnanya seger banget ya Warnanya seger banget Dia kayak warna kuning lemon gitu Teman-teman Dan langsung aja ke bagian depan ya Di bagian depan seperti itu Gak ada detail apa-apa Hanya ada detail Logo VW disini Sini ada timbul ya Tapi rapih Cetannya pun rapih Lampunya kosong Seperti biasa Seperti Hot Wheels pada umumnya Base bawahnya ini keren banget ya Dia warna putih gitu teman-teman Langsung ke bagian sebelah kiri Nah di bagian sebelah kiri Itu ada tulisan Volkswagen Service Gokil ya Ini cetannya sih rapih teman-teman Jadi warnanya kuningnya Dia kuning-kuning Jeruk Kuning-kuning jeruk Lemon gitu ya Gokil sih cakep Ini interior dalem ya Bisa terlihat Kalau bisa di zoom disitu ya Interior dalem ini warnanya hitam Sesuai dengan Bak belakang ini Ini jukan hitam Ada garis-garisnya gini Cakep banget Dan di bagian belakang Seperti itu teman-teman Bisa kita zoom lagi gak Set Oke Nah Di bagian belakangnya Ada detail mesin ya Detail mesinnya Tapi kosong aja dia Karena warnanya sama Warnanya hitam juga Detail lampunya pun kosong Nanti langsung bisa kita detail sendiri Base bawahnya seperti itu Base bawahnya warna putih Bersih Disini bannya tentu aja Ban plastik ya Disini juga ada detail si Kenal pot Nah detail kenal potnya tuh Ajib Ajib Gokil ya Nonjol dia seperti itu Dan di bagian sebelah kanan Gak terlalu jauh berbeda Dengan bagian sebelah kiri Hanya ada pengisian Bahan bakar disini Ini cacetnya rapi Bagus Warnanya pun Seger ya Warna jeruk gitu Nah Ada satu Elemen yang paling gue suka Karena disini Di atapnya dikasih warna Putih seperti ini teman-teman Tapi disini agak cacat ya Karena nempel di blister Mungkin gak masalah lah ya Ntar kita bisa foto sendiri Disini Klasiknya dapet banget Karena atapnya warna Putih teman-teman Nah Di Indonesia Yang identik dengan Warna atapnya putih Seperti ini Itu muncul di Toyota Hardtop Nah gokil kan Hardtop itu dia Kebanyakan Atapnya warna putih Teman-teman Nah tapi kalau di Inggris Itu dia diterapkan Di mobil Landy Atau Land Rover Mobil Landy Seperti yang ada Nanti gambarnya Di sebelah sini Atau di sebelah sini Yang terguide Itu di atasnya ini putih Teman-teman Jadi kesan klasiknya Kental banget Dapet banget Itu di Inggris Dia Land Rover Land Rover Landy ya Landy yang klasik Itu atapnya sama Seperti ini Putih juga Dan satu lagi Yang diterapkan Sampai detik ini Masih bisa teman-teman Lihat Di pinggir-pinggir jalan Gitu Kalau bersiliwaran Itu mobil Mini Cooper Nah itu dia teman-teman Gue gak tau siapa yang memulainya Tapi kayaknya di negara Inggris Yang memulainya ya Karena si Mini Cooper Juga mobil buatan Inggris Teman-teman Itu juga warnanya sama Atapnya gini putih Nah ini si Volkswagen juga Mungkin meniru ya Di catan kali ini Dia atasnya putih Jadi kesan klasiknya Dapet banget Dan gokil banget teman-teman Oke Kita bakal lihat Kegantangan ketampanan Si Volkswagen T2 Pickup ini Dari berbagai CCD Display muter-muter Let's go teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Ini varian dari T2 Pickup Yang gue punya ya Koleksi pribadi gue hanya Seperti ini aja Ini yang Yang reguler Yang reguler Gak ada tihan-nya Karena tihan-nya Harganya lumayan mahal ya Dia warnanya seperti ini sih Mirip seperti ini Cuma bedanya disini Ada logo Tracer-hannya Itu bannya Tentu aja ban karet sih Pembedanya nih Dan cat-nya lebih gokil sih Pembedanya hanya itu aja Teman-teman Warnanya mirip sama yang ini Itu Tracer-seperahannya Gokil ya Harganya Sekarang bisa Mencapai ya Dua setengah sampai Tiga ratus ribuan gitu Dan satu lagi Yang warna merah Teman-teman Mungkin ada di gambar Di sini ya Nanti bakal gue taro Itu yang harga Yang warna merah itu Dia ada Koyo nya Ada Koyo cabai Jadi harganya Agak sedikit pedas Dia bisa mencapai Kisaran Ya mungkin Di marketplace ya Empat ratus Sampai empat setengah Mungkin ada yang lima ratus juga Ya pasarnya segitulah ya Daripada ngumpulin itu Mendingan gue ngumpulin Apa Fokusan-fokusan gue yang lain Atau Gue Nge-custom ya Mungkin ini Salah satunya ini ya Ini bakal yang kuningnya Bakal gue custom Mungkin diatasnya dikasih Ya nantilah Bakal kita lihat ya Kita update Apakah bakal dikasih Roof rack Seperti itu Ini pasti bakal Lebih gokil Dan lebih ganteng Lagi guys Kalau ya Kalau kita custom Nah itu dia Teman-teman Jadi ini Kalau mau yang Ngelengkapin variannya Silahkan Masih kekejar ya Masih dikit banget Teman-teman Mungkin disini Hanya minus yang Warna merah Dengan Super Tracer Nah itu dia Ini masih Ada tujuh Kalau mau dilengkapin Masih ada sembilan Jadi masih kekejar lah ya Masih oke Terima kasih Yang sudah menonton video ini Secara lengkap Tanpa di skip Dari awal Sampai dengan terakhir Dan jangan di skip-skip iklannya Karena apa Bikin Karena Bikin Saya Bahagia Oke Terima kasih Seperti biasa Terus hunting Terus semangat Terus berkarya Terus koleksi semua Dikeas yang kalian suka Dan bukan yang mereka suka Ari WP pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Dikeaser Indonesia Bye bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya